Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sobat semua Semoga baik-baik sosial Oke, kali ini ada kasus lagi ya Ini di Nokia N71 Ini sudah saya restorasi Saya reparasi Sudah selesai Dan ini ada masalah baru ya Jadi untuk memorinya tidak terbaca ya Tidak terbaca Ini sudah ada 3 memori Ternyata error ya Tidak terbaca Nah ini kemungkinan kerusakan ada pada tempat kartu memori ya Tempat kartu ini Jadi ini masalahnya ya Biasanya kalau model seperti ini ya Model MMC atau mini SD seperti ini Dia ada seperti Buat pengaitnya untuk membuat Untuk membaca memori ya Di sini di ruangan Ruangan memori ini Ada pengait seperti Tuas untuk membaca dan mematikan memori ya Di saat dibuka dia membaca Biasanya kayak seperti Nokia N70 Seperti itu ya N70 dan N73 juga seperti itu ya Oke Saya akan coba Lanjut untuk dibuka lagi ini Ini saya akan coba Bongkar lagi ya Untuk di area mesin ya Tempat ini ada Baut ya di sini Kita lepaskan dulu Oke Kita lepaskan dulu ya Lentan ya Membukanya Sudah terlepas Kita buka ini Digeser ke bawah Untuk Kipet Tombol kipetnya Sangat Keras Tempat memori Tempat memorinya Jadi masukinnya Seperti ini ya Nah Seperti ini Oh Dan ternyata Ada yang lepas ya Ya Jadi ini Lepas ya Nah Ini Kita lihat ya Ini ada di sini Ini terlepas Ini Seperti Tuas ya Ini tuas Nah Ini tuasnya Jadi tuasnya Ini terlepas ya Nah Seperti ini Tuasnya Nah ini ada di sini Tadi Nah Ini terlepas Nah Kondisinya Ini Terlepas dari Sini ya Nah Ini Ini ada Bagian-bagian Kakinya Kaki Pin Timahnya ya Jadi Lepas Jadi Jadi Kalau Handphone Seperti Nokia N70 Atau apa Kan Dia Di casingnya itu Ada semacam Tuas Untuk membaca Memori Dan menutup Memori ya Di saat Ini Dibuka nih Nah Ini Ini dibuka Sep gitu Nah Jadi ada Jadi tuasnya itu Menekan di bagian Bagian Ada 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 penekannya Nah ini Kalau misalnya Ini penekannya nih Oke Nah ini kan agak Nonjol Nah Bentar Nah ini kan agak Nonjol Oke ini Saya akan Lepas ya Bagian Tempat kartu Tempat kartu Memorinya Nah ini Dilepas Seperti ini Oke Sudah terlepas Nah ini ada Semacam Kayak Soket ya Oke Soketnya Jadi dia Mestinya Tumpang tindih ya Oke Ini dilepas Juga bisa Seperti ini Dalaman mesinnya Untuk N71 Dalaman mesinnya Seperti ini Oke Ini CPU Yang ada Pinggirannya Ini ya Ada Kaki Seribu Pinggirannya Ciri-cirinya Nokia Jari Itu Kaki seribu ya Saya pasang Di PGA Pastikan Tidak ada Harus pas Tidak ada Yang terdorong Ya ini Dia Pin-pinnya Ada Empat Pin timahnya Kakinya Ada Empat Nah ini Saya akan Solder ulang Saya Berikan Plug dulu Kemudian Saya akan Solder ulang Bisa gunakan Timah pasta Atau Timah cair Atau Timah gulung Juga bisa ya Saya gunakan Timah gulung Untuk Solder ulang Dan Dan usahakan Diratakan Tidak ada Yang Ganjet Tidak ada Yang Lempet Tautnya Kena Shot Oke Saya berikan Lagi Plug Dan Kemudian Saya pasang Ini ya Tombol Tuasnya Nah ini Ada Trick ya Untuk Pemasangnya Saya dengan Batang solder Pemasangannya Bukan Pakai blower Nah diselipkan Di bagian Bawah PCB Batang Soldernya Nah ini Sudah Menempel Dan Saya kasih Plug lagi Di atasnya Kemudian Tinggal Digoyang Goyang Supaya Timahnya Itu Menempel Dengan Kaki Pada Kaki Pada Tuasnya Saya Goyang Goyang Seperti ini Supaya Presisi Dan Saya tekan Terus Ditekan Terus Soldernya Dilepas Tetap Ditekan Sampai Timahnya Mengeras Nah Seperti ini Mengeras Sudah Mengeras Seperti itu Baru Lepas Lalu Saya Bersihkan Dengan Thinner Ya Ini Sudah Terpasang Tuas Sensor Memorinya Kita Lepas Jadi Sudah Rapi Ini Inilah Jadi Untuk Sensor Untuk Memori Seperti ini Jadi Seperti ini Dia Seperti Semacam Tuas Jadi Kalau Ditutup Dia Kalau Dibuka Dia Keluar Keluar Nah Seperti ini Jadi Ternyata Patah Coba Kita Tes Langsung Ya Tes Langsung Saya Bersihkan Lagi Dengan Dinner Supaya Lebih Mantap Bagian Mana Yang Bisa Disentuh Dengan Batang Solder Jadi Seperti Ini Tadi Saya Panas Rehot Pakai Batang Solder Batang Solder Nah Ini Bagaimana Kita Supaya Mesin Itu Batang Solder Yang Panas Ini Tidak Terkena IC Di Belakang Sini Ini Ada IC Ada Resistor Kapasitor Ya Kan Nah Ini Kondisi Tadi Saya Coba Kenakan Di Bagian Area Yang Kosong Ini Area Area Kosong Nah Disini Aman Untuk Ditempel Batang Solder Oke Jadi Seperti Itu Pemasangan Cara Pasang Menggunakan Batang Solder Jadi Tidak Memakai Blower Blower Kalau Di Blower Mungkin Bagian Ini Bagian Tempat Sim Ini Plastik Akan Meleleh Kepanasan 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 Solder Mungkin Bisa Ditutupi Dengan Cara Pakai Ini Begini Tutup Seperti Ini Bisa Lalu Di Blower Jadi Lebih Praktis Tadi Menggunakan Batang Solder Langsung Ditancap Saja Oke Lanjut Kita Pasang Ke Mesin Ya Langsung Saja Kita Pasang Dan Kita Tes Apakah Berhasil Ya Sudah Terpasang Dan Selangsung Saya Pasang Flexible Resiko Resiko Untuk Handphone Ya Seperti Itu Ya Inilah Ribet Untuk Masang Bongkarnya Oke Pasang Bongkarnya Sang Ribet Oke Sudah Tertempel Dan Kita Coba Memorinya 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 kita langsung ke menu wah lowbat lagi oke kita langsung ke menu terus memori ya cari folder memori nah ini kan masih no memori oke kita coba untuk tekan tuasnya ya ini saya akan tekan tuasnya nah jadi timbul ya memori jika ini sudah saya tekan nah ini saya tekan tuasnya oke saya tekan nah kalau saya lepas nah dia remote memori jadi seperti ini ya jadi keadaannya sensornya patah oke sudah ada don untuk memorynya kita rakit kembali kita lepas dulu ternyata ini patah ya sambil charge ini kayaknya tadi lowbat oke ini sudah masuk menu kita coba cek memory oke memory terbaca ya sudah terbaca ini jika saya buka ini penutupnya pasti otomatis closing remote memory kita tutup lagi terbaca lagi memorynya ya seperti ini ya oke jadi seperti ini ya untuk kerusakan di handphone nokia yang menggunakan apa yang tidak terbaca kato simnya eh kato sim kato memory jadi ya kerusakan ada pada di tuas sensor untuk memory ya jadi kerusakan ada pada di tuas tuasnya patah terlepas sendiri ya terlepas sendiri dan kemudian itu mungkin tergencet atau apa jadi lepas ya tuasnya dan itu sensor untuk membuka memori membaca memori dan mengeluarkan memori ya jadi seperti itu oke terima kasih atas partisipasinya semoga video ini bermanfaat dan menambah sedikit pawasan untuk seputar handphone jadul ya oke terima kasih maaf jika ada salah kata dan kekurangannya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh